Vladimir Putin melakukan perjalanan ke timur tengah dalam upaya untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara teluk dan sepanjang perjalanan jet IL-96PU miliknya dikawal oleh 4 SU-35S Rusia Putin mengunjungi dua negara penting teluk yaitu Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pada Rabu 6 Desember 2023 ada banyak hal yang bisa dilihat dari pengawalan SU-35 yang bersenjata lengkap tersebut selain dapat dilihat sebagai tanda kekhawatiran seputar pergerakannya di luar negeri pengawalan juga untuk unjuk kekuatan di wilayah tersebut kemungkinan lain juga merupakan taktik penjualan Rusia telah memberikan pengawalan pesawat tempur untuk VVIP yang bergerak di daerah-daerah yang tegang sebelumnya dan bahkan telah menggunakan pesawat tempurnya untuk bekerja sebagai umpan infra merah terhadap potensi serangan rudal pencari panas saat kedatangan Putin di Suriah namun pengiriman 4 jet tempur ke negara asing melalui beberapa wilayah udara berdaulat dengan IL-96 milik Putin adalah hal baru Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pesawat tempur ini membawa persenjataan standar dari berbagai kelas SU-35S lepas landas dari sebuah lapangan terbang di Rusia dalam kondisi cuaca sulit dengan hujan lebat dan angin kencang Pesawat tempur itu dikemudikan oleh pilot tingkat atas Dari video yang ada terlihat keempat SU-35 dipersenjatai dengan rudal udara ke udara R-77 dan R-73 untuk misi tersebut Ijin khusus harus didapat untuk penerbangan pengawal bersenjata saat terbang ke wilayah udara negara-negara di sepanjang rute itu termasuk waktu di Laut Kaspia dan Iran SU-35S adalah turunan flanker tercanggih Rusia dan dipandang sebagai potensi ekspor utama dalam katalog pesawat taktisnya Uni Emirat Arab khususnya telah menunjukkan minat pada SU-35 Pembicaraan tentang kesepakatan untuk membeli pesawat itu sudah bertahun-tahun Uni Emirat Arab telah meningkatkan angkatan udaranya secara drastis yang dimulai pada pertengahan tahun 2000-an Peningkatan termasuk dengan pengiriman F-16EF Desert Falcon dan kemudian beralih ke pembelian dasar Rafale Saat ini Marat 2009 yang ditingkatkan melengkapi inventaris pesawat tempur negara itu Mempertimbangkan semua ini, kedatangan besar SU-35 bersama Putin jelas memiliki aspek ekspor senjata dan juga aspek keamanan Namun sanksi Amerika yang menargetkan pembeli senjata Rusia masih akan membuat penjualan SU-35 ke Uni Emirat Arab menjadi sulit Bagaimanapun negara ini masih sangat tergantung pada teknologi militer Amerika dan Barat Perlu juga dicatat Iran yang tidak perlu khawatir dengan sanksi Amerika tampaknya masih akan menerima SU-35 Ini akan menandai kedatangan pesawat jenis ini di wilayah itu secara permanen dan akan mewakili pesawat paling mampu dalam kekuatan udara Iran Baik di Uni Emirat Arab maupun Arab Saudi, Putin mendapat sambutan yang sangat hangat Uni Emirat Arab menyambut Putin dengan flyover yang diiringi tim aerobatik Fursan dengan jadlatih MB-339A buatan Italia Bendera Rusia berjajar di rute yang dilalui limusin Putin dengan pengawalan penuh penjaga negara di sepanjang jalan Di Arab Saudi, Putra Mahkota Muhammad bin Salman al-Saud juga menerima Putin dengan sangat hangat Perjalanan ke luar Rusia dan terutama jauh dari perbatasannya jarang dilakukan Putin sejak invasinya ke Ukraina dimulai hampir 2 tahun lalu Terlebih saat pengadilan kriminal internasional atau ICC telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya Uni Emirat Arab telah menandatangani statuta Roma, perjanjian internasional yang mendasari ICC Namun Abu Dhabi belum meratifikasinya Sementara Arab Saudi belum menandatangani atau meratifikasinya Ini menjadikan keduanya tidak terikat pada surat perintah penangkapan tersebut Sejumlah isu penting pasti dibawa Putin dalam perjalanan jarang ini Termasuk masalah ekonomi dan perang di Gaza Kunjungan terjadi saat negara-negara teluk mengalami perbedaan pendapat tajam dengan Amerika terkait Israel Sebagian besar negara teluk mendesak Israel menghentikan serangannya ke Gaza Di sisi lain, Amerika terus membantu Tel Aviv dengan pasokan senjata Sejauh ini Rusia juga telah mengecam serangan Israel Hingga situasi di Gaza menjadikan peluang hubungan Rusia dengan negara-negara teluk menjadi lebih dekat Dan apakah pengawalan SU-35 akan menjadi kebutuhan pokok dalam perjalanan Putin di masa depan Masih harus dilihat Demikian sahabat di jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, Flailing Eagle, Fight Like a Falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!